Live SCTV Timnas U17 Indonesia VS Panama Piala Dunia U17 2023 Namun sebelum kita lanjut mohon tekan tombol subscribe channel ini dulu Agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari story Timnas Nah kalau udah subscribe mari kita lanjut Siaran langsung Timnas U17 Indonesia VS Panama di Piala Dunia U17 2023 Pada Senin tanggal 13 bulan 11 2023 Tayang via Flip Streaming SCTV siaran langsung Indosiar gratis dan TV online Risky Afrisal penyerang sayap kiri Timnas Indonesia U17 berjanji akan tampil all out Saat hadapi Panama U17 di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya Senin tanggal 13 bulan 11 2023 besok kemalam laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023 Laga pertama saat Timnas U17 berhasil menahan imbang Satu-satu Ecuador Risky Afrisal tampil gemilang berhasil menyumbang satu asis Selain itu pergerakan lincah Risky Afrisal selalu merepotkan pertahanan lawan Beberapa kali berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang lawan Kondisi saya lumayan baik setelah latihan reforsi kami siap menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Panama Kata Risky Afrisal Meski dinilai tampil baik oleh banyak pihak di laga pertama Risky Afrisal mengaku belum puas Ia berharap bisa lebih maksimal saat menghadapi Panama U17 Panama dipastikan tampil all out untuk menghidupkan asa lolos Karena di laga pertama mereka sudah menelan kekalahan 2-0 dari Maroko Bersyukurlah bisa membantu Timnas mendapatkan satu poin di pertandingan tersebut Kata pemain yang saat ia memperkuat Mandura Unetit itu Risky Afrisal berharap pelatih Timnas Indonesia U17 Dimasakti kembali memberikan kesempatan bermainnya Setelah mencatatkan asis Dia ingin mencetak gol ke gawang Panama U17 Sehingga membantu Timnas Indonesia U17 meraih 3 poin harapannya Ia berharap dukungan supporter Timnas Indonesia Seperti laga pertama yang begitu meriah Karena ia menyadari dukungan dari tribun penonton Akan membuat para pemain lebih bersemangat Untuk masyarakat Indonesia Jangan lupa mendukung dan doakan Timnas Indonesia U17 Yang akan melawan Panama Semoga kami mendapatkan 3 poin pungkasnya Nah bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe